Intro Sebelum belajar kita berdoa dulu Rabbi zirni ilman Berzukani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berilah kepahaman kepadaku Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anakku sekalian Hari ini kita akan Belajar pendidikan agama Islam Di bab keempat Dengan tema perilaku terpuji Dalam bab perilaku terpuji ini Yang akan kita bahas kali ini adalah Hormat kepada orang tua Di perilaku terpuji kali ini Ada tiga subtema Hormat kepada orang tua Hormat kepada bapak ibu guru Dan yang ketiga Hormat kepada sesama anggota keluarga Tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama kalian dapat memahami arti Birul walidain Yang kedua Mengikuti perintah Allah Dalam Dalil Nakli Quran surah luqman Yang ketiga Kalian dapat memahami Sabda rosul Yang menunjukkan tentang perintah Hormat kepada kedua orang tua Ada tiga hadis Nanti yang akan kita bahas Yang selanjutnya Kalian dapat mengaplikasikannya Dalam kehidupan Bagaimana cara kita menghormati orang tua Yang masih hidup Ataupun yang sudah meninggal Oke lanjut Pembelajaran kali ini Kalian buka buku paketnya Halaman 41 Siapkan alat tulis Baik pensil Atau pulpen Atau lebih baik stabilo Nanti ditandain Dan materi penting yang Bu Nur kasih hari ini Tolong ditulis kembali Di buku tulis Biar ketika ulangan Gampang dibaca Oke nak Langsung ya Di halaman 41 Paragraf kedua Kita mulai di Tema Pertama judulnya Ah hormat dan patuh Kepada orang tua Itu digarisin Langsung ke paragraf kedua Berbakti dan berbuat Baik kepada orang tua Mengasihi Menyayangi Menghormati Mendoakan taat dan patuh Terhadap apa yang mereka Perintahkan Adalah kewajiban Yang harus dilakukan Oleh setiap anak Kepada orang tuanya Nah perilaku tersebut Disebut Birul walidain Jadi birul walidain Arti pendeknya Berbuat baik Kepada kedua orang tua Langsung ke halaman 42 Boleh digarisin Mengikuti perintah Allah Itu ada dalam Quran surah Luqman Jadi Mengapa kita harus Hormat dan patuh Pada orang tua Itu pertama Mengikuti perintah Allah Dalam surah Luqman Ayat 14 Kenapa kita harus berbuat baik Karena orang tua Terutama ibu Terutama ibu telah Mengandungnya Dalam keadaan lemah Yang sangat lemah Wahna na'ala wahmin Wafisolu fi amain Itu dan Menyapinya selama 2 tahun Yaitu Ayat itu Adalah dalil nakli Yang menunjukkan Bagaimana kita harus Hormat kepada Kedua orang tua Yang kedua Mengikuti perintah Rasul Kenapa kita harus Berbuat baik Kepada orang tua Yaitu karena Rasul Memerintahkan Dalam Sabda-sabdanya Disini ada 3 Yang benar Kasih contoh Yang pertama Ada yang bertanya Kepada Rasul Amalan apa sih Rasul yang paling utama Rasul bilang Salat tepat pada Waktunya Yang kedua Berbuat baik Kepada orang tua Yang ketiga Berjuang di jalan Allah Jadi Berul walidain Atau berbuat baik Kepada kedua orang tua Yang kedua Amalan yang paling Dicintai setelah Salat Salat tepat waktu Hadis yang kedua Boleh digarisin Yang penting aja ya nak Yang tadi Bunur Jelaskan Kedua Yaitu Tentang Keridoan Allah Terletak Pada Ridonya Orang tua Dan Kemurkaan Allah Terletak Pada Murkanya Orang tua Jadi kalau kita Mau tahu Mengapa sih Allah Mengapa sih Kita gak boleh Misalnya Izin sesuatu Sama orang tua Ya Berarti itulah Itulah Ridonya Allah itu Terlihat disitu Kalau kita Mau tahu Kira-kira Allah meridoi Enggak ya Allah Merkat Tidak ya Kita tanyakan Ayah Bunda Apakah Apa yang aku Lakukan ini Benar Atau Izin Kemana Misalnya Ayah Bunda Aku boleh Enggak Kesini Seandainya Orang tua Tidak Mengizinkan Berarti Itulah Allah juga Tidak Mengizinkan Jadi Letaknya Ridonya Allah Terletak Pada Ridonya Orang tua Begitu Pula Murkanya Allah Terletak Pada Murkanya Orang tua Hadis 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 Yang ketiga Tentang Ada yang Bertanya Kepada Rasulullah Sesuatu Yang Termasuk Dosa Besar Rasul Mengatakan Bahwa Dosa Besar Itu Dua Yang pertama Itu Menyekutukan Allah Yang kedua Itu Durhaka Kepada Orang tua Baik Anak-anak Aplikasi Atau Perilaku Sikap Hormat Kita Kepada Orang tua Ketika Orang tua Itu Masih Ada Atau Masih Hidup Yang pertama Jika Kita Ingin Pergi Hendaklah Mengucapkan Salam Yang kedua Mendengarkan Segala Perkataannya Yang ketiga Tidak Memotong Pembicaraannya Itu Cara Kita Menghormatinya Dan Apabila Orang tua Kita Telah Meninggal Itu Juga Bunur Kasih Contoh Tiga Pertama Melaksanakan Nol Siapnya Mendoakan Ayah Ibu Yang ketiga Tetap Menjalin Silaturahmi Kepada Kerabat Orang tua Itu Aja Yang Dapat Bunur Sampaikan Hari Ini Boleh Digarisin Dan Ditulis Kembali Di Buku Tulis Kurang Lebihnya Bunur Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah Belajar Kita Berdoa Dulu Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Illa Anta Asafiruka Wa Atubu Ilai Subhanakallahumma Subhanakallahumma